Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ulas lengkapnya di fact check kali ini, tapi terlebih dahulu kita akan lihat ada berapa jumlah kasus Omikron di Indonesia saat ini. Pertanggal 15 Januari 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan bahwa sampai dengan tanggal tersebut sudah ada 748 kasus Omikron di Indonesia. Rinciannya adalah 569 kasus Omikron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dan yang kedua adalah 155 transmisi lokal dan sisanya atau sebanyak 24 ini masih diteliti. Ini berarti kasus Omikron yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri sebesar 76 persen. Memang masih dominan dari PPLN, tetapi kalau kita lihat angka persentasenya menurun dibandingkan dengan minggu lalu yang masih di kisaran angka 80 persen ke atas. Artinya transmisi lokal varian Omikron di Indonesia sudah bertambah sampai dengan tanggal 15 Januari 2022. Ini yang harus kita waspadai. Berikutnya kita akan melihat informasi mengenai sebetulnya dari mana saja sih para PPLN ini berdatangan. Ini adalah 5 besar atau 5 list negara dengan jumlah PPLN terbanyak. Yang pertama adalah Arab Saudi. Kemudian juga ada Turki di peringkat kedua, Amerika Serikat, Malaysia, dan di peringkat kelima adalah Uni Emirat Arab. Khusus untuk poin Arab Saudi, saya ingin mengulas sedikit bahwa kita mengingat pemerintah Republik Indonesia sudah memerangkatkan umroh perdana pada tanggal 8 Januari 2022. Kemudian sempat berhenti sementara untuk melakukan evaluasi pada tanggal 15 Januari 2022. Dan hari ini diputuskan lagi umroh ini akan tetap dilanjutkan dengan tetap menerapkan One Gate Policy atau OGB. Di mana kita mengingat juga bahwa ada tim advance penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang positif Omikron sepulang dari Arab Saudi. Tentu ini menjadi perhatian dan pembelajaran sebaiknya yang dipetik, yang diambil oleh pemerintah. Kemudian kita melihat ke slide ketiga, ini terkait dengan sebaran kasus Omikron di daerah. Kita melihat bahwa berdasarkan data yang kami himpun dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa di Medan sudah ada temuan satu kasus. Kemudian di Tangerang Selatan ada empat kasus, Depok empat kasus, Bogor satu kasus, Kabupaten Bandung ada empat kasus, Surabaya terbaru ini ada sebanyak enam kasus, sedangkan di Malang ini ada dua kasus. Rinciannya adalah untuk di Kota Malang satu kasus dan di Kabupaten Malang ada satu kasus. Sedangkan per tanggal 14 Januari kemarin Jakarta ada sebanyak 498 kasus. Tentu ini adalah angka atau data yang akan terus bergerak, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, pemerintah masif melakukan testing dan WGS atau Whole Genomic Sequencing untuk mendeteksi varian Omikron. Berikutnya kita akan melihat informasi mengenai estimasi puncak kasus Omikron di Indonesia yang sudah beberapa kali disampaikan oleh pihak pemerintah Republik Indonesia khususnya adalah Menko Marfes dan juga sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Lut Bin Sarpanjaitan. Yang terbaru ya mengatakan bahwa untuk puncak kasus Omikron di Indonesia ini diprediksi akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Ini berkaca pada pengalaman negara lain yang sebelumnya mengatakan bahwa 40 hari setelah kasus pertama ditemukan ini akan terjadi puncak kasus Omikron. Tetapi ini tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing negara. Bagaimana kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, bagaimana vaksinasi yang dilakukan, bagaimana kebijakan pemerintah yang diambil untuk bisa menekan laju Omikron. tergantung dari beberapa variabel tersebut. Dan sampai dengan saat ini juga tidak disebutkan kira-kira berapa estimasi lonjakan kasus Omikron karena sekali lagi tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing negara. Ini adalah estimasi lonjakan kasus Omikron di Indonesia. Kemudian bagaimana kita harus belajar dari tahun 2021 di mana kita mengingat ada lonjakan kasus yang sangat signifikan yang disebabkan karena adanya varian Delta atau B.1617.2. Kita ingat di tahun 2021 tepatnya di akhir Juni sampai dengan bulan Juli 2021 itu ada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang disebabkan oleh adanya varian Delta. Bahkan kasus harian tertingginya ini mencapai 56.757 kasus baru setiap harinya yaitu terjadi pada tanggal 15 Juli 2021. Ini adalah kasus harian baru. Kemudian pada tanggal 27 Juli pemirsa angka kematian di Indonesia akibat COVID-19 ini sebanyak 2069 kasus tertinggi selama pandemi. Kemudian berikutnya masih berkaca akibat dari lonjakan kasus varian Delta rumah sakit kelebihan kapasitas atau overcapacity. Rumah sakit sampai harus mendirikan tenda di halaman rumah sakit mereka. Kemudian ada juga pasien COVID-19 yang dirawat di lorong rumah sakit. Bahkan di teras rumah sakit. Karena apa? Karena sudah tidak ada ruang lagi untuk merawat pasien. Kemudian bed khusus melayani pasien COVID-19 sehingga pasien dengan penyakit lainnya non-COVID-19 ini tidak bisa terlayani. Sampai juga di beberapa wilayah harus mendirikan rumah sakit darurat. Seperti di Surabaya, Jawa Timur ada rumah sakit lapangan Indrapura. Kemudian di Bangkalan juga ada sampai pemerintah Provinsi Jawa Timur harus meminta izin kepada Kementerian PUPR untuk menggunakan gedung yang dimiliki oleh Kementerian PUPR dan dialih fungsikan sebagai rumah sakit darurat. Kemudian juga penambahan bed isolasi ini juga menjadi sorotan. Karena tidak diimbangi penambahan tenaga-tenaga kesehatan. Akibatnya apa? Akibatnya tenaga kesehatan kewalahan. Kemudian mereka lelah, tertular, dan bahkan ada beberapa yang meninggal dunia. Dampak berikutnya adalah stok oksigen menipis, Pemirsa. Dikatakan bahwa kebutuhan oksigen di situasi normal ini sebanyak 400 ton setiap satu harinya. Ketika lonjakan varian delta terjadi pada tahun 2021 lalu ini meningkat lima kali lipat, mencapai 2 ribu ton sehari. Oksigen menjadi langka, susah dicari. Harganya pun melonjak. Kemudian akibat dari ini semua, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas dengan menerapkan PPKM Darurat Jawa Bali yang dimulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Kemudian mulai tanggal 21 Juli, PPKM berjenjang diterapkan. Mulai level 1 sampai dengan level 4 dan ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan kasus pun melandai per hari di bawah 10 ribu pada awal September. Kita lihat di sini, puncaknya adalah bulan Juli 2021. Kasus baru melandai pada awal September 2021. Berarti membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk bisa menuju ke situasi yang bisa tergolong aman. Kemarin pada saat konferensi pers menyampaikan rapat terbatas bersama dengan Presiden, Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan berbagai hal. Tetapi ada satu poin yang menarik untuk kita soroti. Kita simak bersama. Kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan. Itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Baik. Pemerintah menghimbau para pengusaha yang kantor swasta seperti itu untuk bisa menerapkan WFO selama dua minggu ke depan untuk menekan laju varian Omicron di Indonesia. Berikutnya, ini adalah langkah pemerintah untuk menghadapi varian Omicron di Indonesia dan disampaikan juga pada tanggal 16 Januari 2022 kemarin. Yang pertama adalah penegakan protokol kesehatan. Masyarakat juga wajib melakukan protokol kesehatan. Pengawasannya juga jangan sampai lupa untuk dilakukan oleh para aparat yang bertugas. Berikutnya adalah akselerasi vaksinasi. Bagi wilayah yang belum bisa melakukan vaksinasi booster, sebaiknya mengejar untuk dosis pertama dan dosis dua. Minimal 70 persen untuk dosis satu dan minimal 60 persen untuk di dosis yang kedua. Kemudian kalau dua langkah ini masih belum bisa menekan laju Omicron, maka ini akan menjadi opsi terakhir adalah pembatasan mobilitas masyarakat. Pemerintah mencegah lonjakan Omicron di Indonesia adalah tugas bersama. Nah, pemerintah harus memiliki strategi G2 untuk mendekan laju COVID-19 terkhusus varian Omicron. Beberapa kebijakan pun sebaiknya dikaji ulang. Misalnya soal durasi karantina dari luar negeri yang sudah didiskon dua kali oleh pemerintah dari 14 hari menjadi 10 hari, sekarang dari 10 hari menjadi 7 hari. Juga jangan lagi ada dispensasi karantina yang menimbulkan kesan tebang pilih. Lalu bagi masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi seluruh elemen protokol kesehatan. Jika ingin pembergian pun, pastikan hal tersebut merupakan hal yang sifatnya adalah esensial. Yang tidak kalah penting adalah peran TNI Polri, Satpol PB, dan instansi lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Semua ini perlu dilakukan bersama-sama jika betul-betul ingin pandemi ini terkendali. Demikian fact check untuk kali ini. Vera, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Rekan Reno Reksa atas paparan komprehensif Anda.